Baik, Pak Bisa, terima kasih Anda masih bergabung bersama dengan Market Bus dan kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Kenji Putra Cahaya. Mas Kenji, halo. Halo, Mas. Baik, kita akan lanjutkan kembali perbincangan kita pagi ini mengenai pergerakan indeks harga sum gabungan optimisme. Anda melihat bahwa ini masih bisa memberikan cuan bagi para investor meskipun tekanan lagi-lagi terjadi pada saat indeks harga sum gabungan menyentuh level 6.100an ini, Mas. Oke, jadi kalau dari potensi sendiri seperti kita tahu September ini kalau ada September, kalau di capital market kita kenal September effect ya. Memang rawan koreksi lah. Jadi saya rasa market nggak terlalu kaget juga dan justru bisa memanfaatkan momentum ini untuk bisa masuk ke saham-saham yang secara teknikal menarik seperti itu. Untuk short sampai midterm trading lagi. Makanya kenapa rekomendasi saya untuk target short sampai midterm trading sebelum kita masuk ke kuartal akhir 2021. Tapi kalau kita lihat dari sisi sektor ini, perbankan sebenarnya masih menarik tidak sih kalau kita bicara mengenai investasi jangka panjang ya? Masih sangat menarik. Kenapa? Karena kan sekarang saja ini ada kenaikan arus modal masuk dari asingmu itu. Jadi kan itu juga memberikan kepercayaan kepada market domestik bahwa sebenarnya arus asingnya masih masuk gitu. Dan juga ke beberapa saham perbankan di beberapa waktu lalu. Setelah profit taking ini lah, Mas. beberapa hari ini. Tapi mereka sudah masuk lagi dan ada pengikatan arus kas asing gitu masuk ke market kita. Jadi sentimen positif loh buat saya. Baik, karena kalau kita cermati dari investor asing pun memang sudah mulai banyak yang masuk. Bahkan kalau kita lihat year to date saja sudah sekitar 13,95 triliun rupiah di pasar regular yang sudah menanamkan modalnya lagi ataupun dana mereka di pasar modal Indonesia. tapi lagi-lagi kalau kita bicara mengenai investor asing ini kan juga mereka beberapa kali kita lihat pada saat marketnya lagi naik langsung juga mereka lakukan aksi profit taking. Apakah perilakunya menjadi lebih kepada untuk investasi jangka pendek juga nih kalau kita cermati dari investor asing sendiri, Mas? Oke, dari asing sendiri karena memang secara global sendiri kan kita masih tahu loh ketidakpastian karena COVID ini dengan munculnya varian-varian baru dari labda, input, dan sebagainya itu membuat saya rasa asing lebih cenderung berhati-hati dalam menempatkan globalnya. Dalam arti betul untuk short term aktif sampai akhir tahun ini mungkin mereka masih mencoba recovery, masih mengincara-mengincara untuk investasi jangka pendek. Makanya saya rasa investor dalam negeri pun investor komensi harus lebih mengah lagi terkait pergerakan-pergerakan asing dan juga ya tadi kalau kita bisa ambil posisi ketika teknikalnya menarik. Baik, dan kalau kita lihat pre-opening hari ini indeks harga saham gabungan kembali lagi mengalami tekanan jual minus 0,44 persen di level 6.049,79. Ini menjadi salah satu sinyalkah bahwa pada opening market paling tidak di sepanjang sesi pertama hari ini akan berada di zona merah? Yes, masih sesuai prediksi karena satu, minim sentimen positif juga dari sisi, dari sektor ekonomi ya pada khususnya begitu. Dan juga kan investor-investor masih cenderung berhati-hati karena masih menunggu RDGBI walaupun kemungkinan semoga sih suku bunga masih, suku bunga acuan masih ditahan ya. Dan juga kalau dari matkonya sendiri kan ada tadi menunggu keputusan dapat gubernur-gubernur The Fed tadi terkait teperin. Baik, dengan kondisi market yang juga masih galau begitu ya sambil menantikan apakah The Fed akan mengumumkan perubahan atau tidak kemudian di dalam negeri akan ditahan atau tidak tapi sebenarnya dengan kondisi market pandemi COVID yang masih berlangsung hingga saat ini sebenarnya banyak pihak juga sudah memprediksikan bahwa kemungkinan memang Bank Indonesia masih tetap mempertahankan suku bunga acuannya nih Mas. Betul, yang kita sama kita juga yakin dalam waktu pemerintah masih menahan suku bunga acuan untuk sampai menunggu recovery lebih lanjut karena overall untuk kasus COVID di dalam negeri sendiri kan sudah berangsur-angsur membaik ya dan di daerah Jawa sampai Bali pun sudah tidak ada yang status daerahnya PPKM-nya level 4 di level 2 dan 3. saya rasa itu menjadi sentimen yang akan membantu mempercepat pemulihan ekonomi dalam negeri sendiri Mas. Yes, kita tahu buahana rekreasi atau tempat-tempat rekreasi sudah mulai dibuka begitu meskipun dengan tetap pembatasan protokol kesehatan bahkan bioskop pun sudah mulai bisa kembali apakah kita bisa menyasar sektor-sektor yang sebelumnya nih ditinggalkan karena terdampak dengan pandemi Mas Kenji? kalau saya rasa untuk sektor-sektor seperti yang Mas sebutkan tadi kita mungkin lebih bisa wait in sih kenapa? karena tadi masih ada banyak-banyak kekhawatiran akibat semoga tidak tapi masih ada kekhawatiran bahwa ada varian-varian yang nanti muncul dan amit-amit masuk ke Indonesia itu masih membayangi lah dari domestik maupun dari market global sendiri jadi saya rasa masih takes time oke masih takes time cash is the king atau bagaimana nih? mungkin strategi investasi saat ini yang tepat menurut Anda jadi memang kalaupun saat kita sudah pegang uang masuk kemudian keluar lagi, hit and run misalnya yes, setuju oke untuk posisi sekarang kita better posisi pegang cash lagi ketika teknikal sudah cukup menarik dalam arti saham-saham yang punya gasa fundamental cukup baik juga itu kita bisa chip in sebikir-sebikir lalu profit taking ketika sudah menyentuh short target price sudah bisa lah ya bahkan saham-saham big caps yang biasanya diinvestasikan untuk jangka menengah saja sekarang sudah diperlakukan seperti trading begitu ya untuk jangka pendek ini Mas Kenji betul, karena ini kaitannya terkait arus dana asingnya juga supaya kita tidak ketinggalan kereta berarti memang cukup harus cermat dan hati-hati ya kalau kita lihat bagi para investor yang biasanya dulu masih ada waktu luang kita bisa santai-santai sekarang napaknya harus cukup cermat melihat pergerakan portfolio kita ini Mas Kenji betul sekali Mas jadi lebih sering dipantau lagi buat investor dan para trader nih untuk yang khususnya mau ambil posisi iya 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 tapi kan apakah ini kita bisa melihat ataupun melirik alternatif investasi lain yang mungkin bisa anda sarankan misalnya di reksadana kah atau masuk obligasi atau bagaimana nih kalau anda bisa melihat bagian daripada diversifikasi portfolio kalau untuk diversifikasi sendiri saya rasa reksadana bisa jadi opsi-opsi lain buat teman-teman sekarang seperti kita juga sudah ada penyesuaian ya untuk beberapa saham yang masuk dan keluar sehingga memberikan opsi lagi lah buat teman-teman gitu loh baik secara keseluruhan bahwa indeks harga saham gabungan juga masih mengalami tekanan kemudian tadi strateginya ada sedikit perubahan dari perilaku para investor menjadi investasi jangka pendek meskipun panjangnya masih cukup menarik tapi ini akan berlangsung sampai akhir tahun atau bahkan lebih panjang lagi nih Mas Genji kalau prediksi anda ya? oke, kalau dari prediksi saya pribadi ini untuk portal 3 ini memang masih menjadi tantangan ini buat market untuk mempertahankan indeks supaya tidak jepul di bawah 6.000 lagi tapi untuk akhir tahun saya cukup optimis ya dengan kalau kasus covid di dalam diri sendiri beransur-ansur lebih baik, lebih baik lagi, lebih baik lagi jadi sekarang saya optimis akan mengecafari dan semoga kita bisa menyentuh level-level 6.000, 6.000, 6.000, 6.000, 6.000, 6.000, 6.000 baik, dengan adanya perbaikan ataupun kenaikan dari beberapa harga komoditas baik dari pertambangan khususnya yang mengalami lonjakan juga belakangan ini apakah itu bisa menjadi pilihan investasi? karena jarang juga sih beberapa waktu belakangan ini bahkan begitu ya rekomendasi kaitannya dengan sektor pertambangan misalnya apakah memang sudah cukup overbought misalnya atau ada hal lain sih Mas Genji? kalau dari batubara sendiri sebenarnya harganya kan kemarin sudah naik cukup tinggi oke karena demand yang cukup tinggi apalagi kemarin sempat ada sentimen peran dagang antar kaca itu dengan Australia yang mengakibatkan demand dari Indonesia terhadap kola sendiri meningkat gitu Mas betul nah betul, sehingga sekarang sudah mulai masuk-masuk betul sudah masuk-masuk overbought sendiri dan juga over supply untuk beberapa negara gitu jadi makanya mungkin Mas bukan kurang menarik tapi yang lebih menarik gitu oh iya sentimen kita tahu sudah pembangunan pabrik pabrik khusus yang untuk baterai listrik nah itu seharusnya bisa menjadi sentimen tidak? misalnya untuk nikel tapi kok masih belum bisa melaju kencang ini? nah untuk ini menarik ini kalau untuk yang baterai untuk mobilisir sendiri sebenarnya sudah dibuat holdingnya untuk dari Indonesia sendiri gitu tapi memang untuk pertumbuhan sektor industrinya secara industri sendiri itu memang masih tantangan lah di masa recovery pandemi ini orang lebih nggak concern kesana jadi ya tadi lebih menyiapkan untuk cash is making sendiri posisinya cash is making sehingga kaitannya untuk kebutuhan-kebutuhan itu mungkin nggak terlebih kebut pemerintah mungkin juga melihat hal itu dengan market global juga jadi ya concern utamanya samburan situ mungkin ketika sudah mulai recovery lebih baik lagi nanti baru akan condong memperhatikan hal tersebut oke berarti kecenderungan untuk kondisinya memang banyak hal yang perlu dicermati kemudian marketnya masih cenderung konsolidasi juga sambil menanti mungkin rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia dan juga minimnya informasi ataupun data-data ekonomi yang akan dirilis di sepanjang pekan ini Mas Kenji kalau kita lihat memang tadi sempat IHSG menyentuh level lagi di bawah 6.000 tepatnya di 5.996,4 jadi memang ini akan sangat fluktuatif sekali pergerakan IHSG ya Mas ya? Yes masih akan sangat fluktuatif khususnya sampai akhir September ini jadi lebih WPNC dan cenderung jangan all-in untuk teman-teman investor baik Mas Kenji saya akan sampaikan dulu nih saham-saham yang masuk dalam deretan top gainers pagi ini apa saja sih di titik pelemahan IHSG tapi masih ada yang diburu oleh para investor dan akan saya sampaikan yang pertama ada TRIS TRIS Trisula Internasional TBK yang hari ini masuk dalam deretan top gainers dengan kenaikan 23,6% kemudian CPMF Cahaya Bitang Medan TBK 17,54% PPGL masuk kemudian ada RUNS yang baru listing naik 9,46% DSFI Idea Indonesia Akademi Idea Indonesia Akademi kemudian Roda ini top gainernya saham-saham yang jarang sekali terdengar ini Mas Kenji analisis Anda sedikit dong kaitannya dengan saham-saham top gainer yang masuk hari ini Nah ini yang tadi saya mention Mas jadi sekarang ini teman-teman investor lebih menurutnya keambil posisi lebih ke arah teknikal dalam arti yang mana teknikalnya masih menarik yang valuasinya juga masih cukup bersahabat begitu ya mereka akan masuk untuk ya untuk target jangka pendek jadi juga hati-hati untuk teman-teman yang memang style untuk Mirkel Long Term lebih hati-hati lagi jadi tetap untuk Mirkel Long Term tujuannya fundamental harus tetap dipegang gitu tapi untuk teman-teman trader sehingga ya seperti kita lihat sekarang jadi saham-saham yang cukup menarik betul yang sebelumnya tidak terlalu sering terdengar karena sekarang sudah bisa di-collect oleh investor bermunculan lah saham-saham yang dulunya tidak terlalu diperhatikan begitu untuk di trading sekarang justru masuk dalam deretan top gainer tapi tetap sebenarnya bisa memberikan cuan tapi yang penting harus hati-hati ya Mas Kenji ya yes betul baik Mas Kenji terima kasih banyak nih atas waktu yang diberikan analisis dan rekomendasi yang anda berikan juga untuk pemirsa idea sambil juga tadi tips yang diberikan tetap berhati-hati dalam menyikapi pergerakan atau fluktuasi dari portfolio yang kita miliki seiring dengan pergerakan IHSG nya yang juga masih fluktuatif selamat melanjutkan aktivitas anda kembali dan stay healthy Mas Kenji thank you Mas baik pemirsa baik pemirsa demikian pembahasan terkait dengan pergerakan indeks dan update dari market di pasar modal Indonesia jangan beranjak dari tempat anda karena sesat lagi akan kembali lagi rekan saya Fajar Wayong dan Mangi Feracong Terima kasih Terima kasih